Intro Hai sahabat UM, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya, Mutia Zegra dalam acara UM Talk dan dari studio lantai 4, Gedung White Campus Universitas Mulia Menyapa Anda Perkembangan zaman ke era digital telah mempengaruhi banyak aspek Kombinasi pada bidang seni dan bisnis juga telah menjadi bagian penting dalam strategi marketing suatu perusahaan atau organisasi D3 Sistem Informasi Universitas Mulia adalah salah satu pilihan yang tepat untuk anak multimedia dan mempunyai bisnis Mengembangkan bakat dan pengetahuannya Kenapa? Karena konsentrasi D3 Sistem Informasi Universitas Mulia sangat tepat untuk jenjang karir di kedua bidang tersebut Nah teman-teman untuk lebih jelasnya di studio UMTV hari ini kita udah bersama narasumber yang keren dan pastinya kompeten di bidangnya Siapa lagi kalau bukan Bapak Safi yang merupakan ketua program studi D3 Sistem Informasi Bagaimana kabar ya Pak? Alhamdulillah baik Sebelum masuk ke topik nih ya Pak ya Apa sih yang membedakan D3 dan S1 Sistem Informasi di Universitas Mulia berapa? Oke perbedaan D3 dan juga S1 Kalau D3 itu kita kenal istilahnya namanya pendidikan vokasi Kalau yang S1 kita kenal istilahnya pendidikan dengan akademik Nah bedanya lagi Kalau di D3 itu lulusannya lebih cepat Kita bisa paling cepat lulus itu 2 tahun setengah Gelarnya Ahlimadiyah AMD Sedangkan yang S1 paling cepat itu 3 tahun setengah Gelarnya adalah Sarjana Kemudian dari perkuliahan Kalau perkuliahan untuk D3 itu lebih ke praktikum Hampir 60-70 persen Jadi pelajaran materinya itu lebih banyak praktikumnya Beda dengan S1 S1 mungkin teoritisnya juga lebih banyak Itu mungkin sedikit gambaran perbedaan antara D3 dan juga S1 Baik Pak Safi ini merupakan dosen juga ya Pak? Ya benar Kalau di D3 saya biasanya ngajar mata kuliah manajemen project Jadi yang berkaitan dengan prodi Kalau seumpamanya di tempat-tempat lain Di prodi lain biasanya saya basicnya keahlian saya adalah di bidang rekayasa perangkat keras Ya kayak robotika, mikrokontroller, dan lain sebagainya Berarti memang spesialis komputer banget lah ya? Ya Alhamdulillah Untuk backgroundnya Pak Bapak ini lulusan Sarjana apa sih? S1 saya jurusan teknik informatika Di salah satu kampus swasta juga yang ada di Samarinda Kemudian S2 nya saya ngambil sesuai dengan gelar saya yang di S1 Juga linier yaitu teknologi informatika yang ada di Jakarta Berarti enggak salah ya narasumber kita hari ini emang udah kompeten banget lah Baik Pak kita lanjut ke topik Siap Seperti apa sih Pak belajar di jurusan sistem informasi di Universitas Milian? Oke untuk belajar di sistem informasi khususnya D3 atau Diploma 3 Ya Suasananya perkuliahannya ya sama saja seperti teman-teman yang dari prodi-prodi lain perkuliahannya ya Cuma mungkin karena kita konsentrasinya di sistem informasi D3 Di sini kita lebih cenderung banyak ke mata kuliah-mata kuliah praktikum Karena kita diharapkan lurusan D3 itu bisa langsung menjadi seorang praktisi Bukan teoritisnya tapi bisa langsung terjun di lapangan Ada troubleshooting-troubleshooting seperti apa Pekerjaannya yang seperti apa Biar aja mereka sudah siap Karena ya kalau kita kenal setelahnya Kalau SMA ya seperti SMK SMK ini kan kebanyakan langsung kejuruan Pelajaran kejuruan-kejuruannya itu yang lebih diperbanyak Terus tuh sebelum kita masuk ke jurusan sistem informasi nih Pak Ada nggak sih hal-hal yang harus kita pelajari atau kita pahami dulu sebelum kita nambil prodi ini? Kalau basically misalnya semuanya bisa kita start dari awal Yang penting kita sudah ngerti sedikit-sedikit tentang cara penggunaan komputer Kita ngerti sedikit-sedikit bagian hardware komputer Seolah itu lebih menunjang Kalau seampamanya lebih Lebih ke program studinya Ke sistem informasinya Ya setidaknya kita punya basic minimal Jurusan-jurusan yang berkaitan dengan konsentrasi prodi tersebut Mungkin entah itu dia suka jurusannya multimedia Dia sekurusannya rekayasa perangkat lunak dan lain sebagainya Tapi umumnya kalau mau belajar dari awal sangat-sangat bisa Karena disini juga ibaratnya kita ada matrikulasi Matrikulasi itu istilahnya pembelajaran pertama sebelum kalian masuk ke perkulihan Untuk menyamakan persepsi tentang mata kuliah-mata kuliah yang akan diajarkan selama mahasiswa tersebut berkuliah Tadi Bapak ada sempat singgung sedikit tentang konsentrasi nih Pak Kalau misalkan di S1 kan mungkin konsentrasi diambil di semester 5 Kalau D3 Kalau konsentrasi kita sudah mulai di semester 3 Karena untuk D3 ini kan kuliahnya paling cepat itu 5 semester atau 6 semester Kalau seumpamanya kita buka sudah di semester 3 konsentrasinya itu Jadi nanti disitu ada peminatan Ada yang suka konsentrasi A Ada yang suka konsentrasi B Nanti silahkan dibuka sesuaikan dengan kuota yang ada Nah konsentrasinya apa aja tuh Pak? Oke untuk di Prodi Sistem Informasi Diploma 3 Ada 2 konsentrasi Yang pertama digital art dan desain Nah ini yang sukanya orang multimedia Yang sukanya bagian konten kreator dan lain sebagainya Bisa basicnya ngambil konsentrasi ke digital art dan desain Yang kedua adalah bisnis informasi teknologi Nah ini yang sukanya software development Kemudian yang suka startup pembuatan aplikasi Nah itu bisa milih jalurnya di bisnis informasi Baik kalau digital art dan desain Yang tadi konsentrasi yang luar Apakah kita harus jago gambar Atau apakah harus pinter kamera nih Pak? Tuls-tulsnya gitu-gitu Tuls-tulsnya Oke kalau seumpamanya Untuk mata kuliah digital Konsentrasi digital art dan desain Ya tidak Tidak mesti harus bisa Menggambar Karena sekarang dengan menggunakan teknologi-teknologi Yang tadinya tidak jago menggambar Karena sudah ada aplikasi-aplikasi jadi Bisa sebenarnya kita manfaatkan-manfaatkan Ibaratnya kita hanya gambarnya mungkin menceng-menceng Kita menggunakan aplikasi ternyata bisa langsung bagus sendiri Gambar desain rumahnya jelek Begitu kita masukkan ke dalam aplikasi Dengan menggunakan efek-efeknya yang ada Bisa seharinya bisa lebih bagus lagi Jadi dengan menggunakan IT Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi Yang tadinya kita tidak mampu Tidak bisa Itu dipermudah Dengan menggunakan aplikasi tersebut Dan masih banyak lagi yang bisa Dipelajari di konsentrasi Digital art dan desain Tidak mesti harus Fotografi Tidak Dia sukanya apa? Saya sukanya contohnya Pengen bikin film animasi Itu ada pembelajarannya sendiri Saya bukanya market 3D Pembuatan market 3D Gedung dan lain sebagainya Nanti disitu ada Mata kuliah-mata kuliah khusus Yang mengajarkan mahasiswa itu Untuk memilih Sesuai dengan Keinginannya dia Dia senangnya basicnya dimana Oh saya senangnya Jadi konten kreator nih Nanti diajari Mulai dari pengambilan gambar Fotografinya Editingnya dan lain sebagainya Sampai jadi benar-benar Hasil karyanya Ini layak untuk ditampilkan di luar Sehingga bisa dilihat di luar Mungkin itu Mungkin buat teman-teman yang emang Cenderung atau pengen jadi youtuber Nah youtuber bisa lah Content creator Lagi trend Lagi trend Terus lanjut nih pak Konsentrasi yang kedua Tadi bisnis informasi Business information management Ya bisnis informasi manajemen Atau teknologinya Nah ini yang Teman-teman yang Seumpamanya punya basically Dia jago coding Dia senangnya Pembuatan aplikasi Baik itu yang front endnya Ataupun yang back endnya Nanti disitu juga diajari Cara pemrograman Gimana caranya Membuat aplikasi berbasis website Gimana caranya membuat aplikasi Berbasis android Atau smartphone Dan lain sebagainya Berarti harus ngerti coding nih pak Kalau disini nih Iya Setidaknya anda paham dulu deh Flowchart-flowchart bagan-bagan Tentang pengebaratnya Coding dasarnya dulu deh Apa yang disukain Untuk pembuatan Biasanya HTML PHP Dan lain sebagainya Oke lanjut nih pak Untuk lulusan D3 Sistem informasi itu Gimana sih prospek kerja Dari mahasiswa-mahasiswa Yang udah lulus nih pak Alhamdulillah Kalau itu prospek kerja Untuk D3 sendiri Kebetulan kemarin Kita lagi tracer studi nih Tracer studi Kita cari alumni-alumni D3 Alhamdulillah kemarin kita dapet Ternyata lulusan D3 Penempatannya itu Hampir segera lini itu ada Tiap kali ada buka Lawangan kerja Pekerjaan itu ada Salah satunya kemarin Ada alumni dari tempat kita Dia jadi salah satu Teler di bank Bank nasional Ada juga Salah satu dari Alumni D3 Sekarang jadi Wira usaha Dia punya tenan Dia punya distro Dia bisa desain Bajunya Dan lain sebagainya Jadi banyak Sesuaikan dengan Keahliannya Sesuaikan dengan Kesempatan dan peluangnya Yang ada Jadi sebenarnya Dimana saja pun Bisa kita Untuk berkarir Contohnya kayak teman-teman Yang sekarang ada disini Gimana caranya untuk Menjadi seorang Pengambilan gambar Juru foto Dan lain sebagainya Itu bisa Berarti Prospek kerjanya itu Gak jauh-jauh dari komputer Gak jauh-jauh dari komputer Terjun ke bisnis Bisnis juga bisa Jadi teller Ya Di teller bank Untuk konsentrasi Di D3 ini Justru sistem informasi Kalau di kota Balikpapan Salah satunya Cuman ada Di Universitas Mulia Apalagi yang Akreditasinya Sudah B Ini kita bahas akreditasi Alhamdulillah Akreditasi kita Sudah B Jadi kalau seumpamanya Biasanya kan Kalau orang buka Lawangan pekerjaan Baik itu PNS Dan lain sebagainya Itu kan Pasti yang dicari dulu Akreditasinya dulu nih Akreditasi prodinya apa Alhamdulillah Untuk D3 sendiri Kita konsentrasinya Sudah B Kemudian Insya Allah Dari kampus-kampus lain Yang ada di kota Balikpapan Cuman satu-satunya Ada di Universitas Mulia ini Gitu ya Pak Baik Pak Untuk pertanyaan terakhir nih Pak Iya ya ya Kenapa sih D3 ini bisa Harus jadi pilihan tepat Bagi para Siswa-siswa Yang udah mau lulus Oke Tadi Tadi saya kasih gambaran sedikit nih Kalau seumpamanya Yang hobinya Kesenangannya Dalam dunia Multimedia Dalam dunia coding Yang suka Belajar Pemrograman Ya salah satunya D3 ini yang paling Menurut saya Yang paling Istilahnya Bisa diandalkan Karena Akreditasinya Sudah B Satu Kemudian yang kedua Untuk jurusan sistem informasi Yang Ada Di kota Balikpapan Cuman adanya di Universitas Mulia Insya Allah kampus-kampus lain Yang konsentrasi sistem informasinya Belum ada Prodinya Gitu kan Dan Peluang karirnya Karena cepat lulusnya Bekerjanya juga Lebih cepat Iya kan Karena kalau seumpamanya Harus temui S1 Kan harus 3 tahun setengah Itu paling cepat Nah kalau kita Di Prodi D3 ini Kita 2 tahun setengah Nah terus Gimana Pak Kalau seandainya Saya mau lanjut Kan gelar saya Masih AMD Itu sangat-sangat bisa Jadi kalau seumpamanya Kita sudah kuliah D3 Kemudian kita cari Pekerjaan dulu Setelah dapat pekerjaan Kita mau lanjut S1 Itu bisa Kita tidak langsung Ulang kuliah Dari awal lagi Tidak Bahkan hanya Sekitar Satu tahun Sampai satu tahun setengah Kita bisa langsung Ngajukan Skripsi tugas akhir Bisa lebih cepat juga Sama seperti Dengan teman-teman Yang kuliah S1 Bedanya ya tadi Itu aja Kalau di D3 itu Perkuliahannya lebih banyak Ke praktikumnya Ya Pak Pertanyaan dari Mutian Sendir nih Pak Bisa gak sih Pak Kalau misalkan kita tuh SMA-nya Atau SMK-nya tuh Maksudnya Gak selinier gitu loh Pak Sangat-sangat Misalkan kayak saya SMK-nya dari SMK perkantoran nih Pak Pengen masuk Sistem informasi Bisa gak sih Pak Bisa-bisa banget Karena Yang saya tadi bilang Basic link-nya itu Minimal Anda ngerti Komputer Cara mengoperasikan komputer Karena tadi juga Di awal kita ada Namanya matrikulasi Dimatrikulasi itu Adalah istilahnya Mengenalkan kepada Calon-calon Mabai Yang tadi Beda Keilmuannya Waktu SMA Waktu SMK Disitu akan disampaikan Ini loh nantinya Yang akan kalian Kalian pelajar Di masa perkulian Di Prodi Sistem informasi D3 Jadi walaupun Konsentrasinya Mau IPA Mau IPS Perkantoran Dan lain sebagainya Ya asalkan tadi Basic link-nya Dia minimal Sudah bisa mengoperasikan Komputer Insya Allah bisa Bergabung di Sistem informasi D3 Berarti gak perlu takut Sama teman-teman Yang emang dari Basic Latarnya tuh Dari sekolah TI Gitu ya Pak ya Teman-teman Ketinggalan Asalkan kita tuh Ada minat Ada minatnya Bidang tersebut Baiknya udah gak kerasa nih Kita udah bahas-bahas Singkat tentang D3 Sistem informasi Semoga Bisa menjawab Rasa penasaran Buat teman-teman Sahabat UM Di luar sana Oke Nah mungkin dari Bapaknya nih Ada Colising statement gak Pak Yang mau diberikan Oke Buat teman-teman Baik itu dari Yang baru lulus Teman-teman yang sudah Bekerja Yang ingin Menaikkan Karir Karirnya Yuk silahkan Bergabung di Sistem informasi D3 Karena Sistem informasi D3 Kita sudah memiliki Akreditasinya Yang Baik Sehingga Untuk Peluang-peluang Baratnya Mencari Pekerjaan Itu Untuk Kelengkapan Berkas Sudah bisa Terpenuhi Biasanya Kan ada nih Perusahaan-perusahaan Pasti mencantumkan Minimal Akreditasinya B Nah Kita sudah Biar Menuhi persyaratan Untuk Kelengkapan Administrasi Tersebut Jadi Jangan Ragu Jangan minder Silahkan Bergabung di Sistem informasi D3 Buat teman-teman Yang memang Masih Bingung nih pak Atau Masih ada Pertanyaan-pertanyaan Tentang D3 Sistem informasi Bisa langsung aja Datangkah Kampus Universitas Mulia Atau sekedar Nanya-nanya Atau juga bisa Langsung Untuk Mendaftarnya Dan juga Bisa juga Untuk follow Instagramnya Mulia University Baik Mungkin Segitu aja kali ya pak Kita bincang-bincang tentang D3 Sistem Informasi Terima kasih udah hadir Bersama kami pak Dan Sahabat UM Sampai jumpa kembali Di episode selanjutnya Tentunya Dengan narasumber-narasumber Hebat pastinya Untuk Sahabat UM Ingat hal ini Teknologi by itself Doesn't make leader Teknologi only Amplifis Through leadership Saya Mutia Dan juga Pak Sati Pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax